Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi halalaku semua Selamat pagi Bapak Ibu Guru Raikan sejawat teman pengajar mata pelajaran prakarya Kelas 9 jenjang SMP MTS Pada semester gasal ini Pada kesempatan kali ini Sampailah kita tiba waktunya Untuk menguji anak-anak kita Menguji sampai di mana anak-anak Menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru Dalam tema Yaitu Ulangan harian Ulangan harian Pada kesempatan kali ini Dengan materi Yang sudah Bapak dan Ibu Guru berikan Di 3 video yang Telah lalu Nah soalnya Ada 25 nomor Ketentuannya Ada pada tayangan Berikut Baik Apakah sudah siap anak-anak semua Kalau sudah siap Silahkan simak Ikuti Instruksi Dan ketentuan ulangan Dari Bapak dan Ibu Guru Namun sebelum Melanjutkan Seperti biasa Bantu channel Pak Guru Agar bisa berkembang Yaitu dengan cara Menyentuh Subscript Bagi yang Belum menyentuh Cirinya Jika tulisan Subscript Di bawah video ini Masih berwarna merah Berarti belum disentuh Silahkan disentuh Terlebih dahulu Kemudian Jempol ke atas Bila suka Lalu bagi Baik Mari Tidak perlu berpanjang lebar Kita masuk pada Materi Ulangan harian Ulangan harian Kali ini Akan mengangkat Dari tiga materi Yang telah disampaikan Kepada kalian Yaitu Yang pertama Adalah materi Pada video Tayangan Yang pertama Prinsip Kelistrikan Dan sistem Instalasi Listrik Ini mengenai Pengenalan Pertama kita Terhadap Apa yang disebut Dengan Listrik Materi yang kedua Adalah Sistem Instalasi Listrik Rumah Tangga Ini kita Mempelajari Lebih dalam Terkait Sumber 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 Listrik Dan Materi yang ketiga Terkait Dengan Persiapan Kita Menuju Praktek Instalasi Listrik Rumah Tangga Yaitu Peralatan Instalasi Listrik Rumah Tangga Tiga Video ini Telah Kita Sampaikan Kepada Kalian Semuanya Nah Sekarang Tibalah Saatnya Untuk Menguji Sampai Dimana Kalian Menyerap Tiga Materi Yang Sudah Bapak Dan Ibu Guru Berikan Baik Ketentuan Ulangan Harian Adalah Sebagai Berikut Silahkan Taati Ketentuan Ini Jika Kalian Nanti Melaset Maka Kalian Nanti Tidak Akan Bisa Mengerti Ulangan Ini Ketentuan Ulangan Harian Adalah Sebagai Berikut Nah Inilah Ketentuan Ulangan Harian Yang Pertama Silahkan Nanti Kalian Masuk Ke Link Google Form Yang Telah Disediakan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Kemudian Ketentuan Yang Kedua Token Untuk Masuk Ke Lembar Soal Itu Nanti Akan Dibagikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Kalian Tidak Akan Masuk Ke Lembar Soal Pada Link Tersebut Jika Tidak Menggunakan Token Yang Diberikan Oleh Ibu Dan Bapak Guru Kemudian Ulangan Harian Hanya Bisa Dekerjakan Sekali Saja Karena Sistem Sudah Kita Set Hanya Sekali Mengerjakan Sementara Untuk Batas Nilai Pencapaian Dianggap Tuntas Apabila Kalian Nanti Memperoleh Nilai Kurang Lebih 75 Lebih Atau Sama Dengan 75 Kalian Baru Dinyatakan Tuntas Lalu Karena Ini Sifatnya Ulangan Harian Waktunya Hanya Satu Hari Nanti Nanti Akan Disetting Oleh Bapak Dan Ibu Guru Dishare Pada Pagi Hari Mungkin Pukul 0 7 00 Sesuai Jam Pelajaran Dan Nanti Akan Ditutup Sore Hari Atau Malam Hari Oleh Karena Itu Perhatikan Instruksi Dari Bapak Dan Ibu Guru Pada Grup WA MAPEL Kita Di Sekolah Masing Masing Baik Mari Kita Masuk Pada Link Google Form Soal Ulangan Harian Pada Masing Masing Sekolah Diawali Dari Sekolah Nah Berada Di Pusat Kota SMP Negeri Satu Kelaten Link Soalnya Adalah Seperti Ini Akan Disampaikan Oleh Ini Ibu Guru Ibu Purwanti Sarjana Pendidikan Nanti Kalian Akan Diberikan Token Oleh Ibu Purwanti Setelah Kalian Mengklik Link Ini Yang Ini Yang Ini Ini Kemudian Nanti Kalian Masuk Isi Identitas Terusnya Terakhir Nanti Kalian Baru Mengisikan Token 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 Nanti Akan Disampaikan Oleh Ibu Purwanti Untuk Anak Anak Kud Dari SMP Negeri Satu Kelaten Jika Kalian Kesulitan Mengisah Ini Nanti Silahkan Lihat Di Deskripsi Di Bawah Video Ini Kalian Tinggal Ngeklik Link Google Form Ini Begitu Selanjutnya Kita Masuk Di Sekolah Mana Lagi Ini Ya Oleh Ibu Ratna Dewanti Istineng Sih Sarjana Pendidikan Beliau Akan Menyampaikan Ulangan Harian Untuk Anak 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 Yang Berada Di Wilayah Timur Kelaten Bagian Timur Kelaten Bagian Timur Tepatnya Di SMP Negeri 2 Karangdowo Seperti Ini Maaf Tepatnya Di SMP Negeri 1 Juhiring 1 Juhiring Kelaten Bagian Timur Link Ini Sudah Ada Dan Nanti Jika Kurang Jelas Atau Kalian Tinggal Ngeklik Itu Silahkan Lihat Deskripsi Video Ini Ya Di Deskripsi Video Sudah Pak Guru Sertakan Link Untuk Google Form Masing Masing Sekolah Nah Link Yang Seperti Ini Ini Nanti Kalian Akan Bisa Masuk Dan Tunggu Token Yang Diberikan Oleh Ibu Ratna Tanpa Link Itu Kalian Tidak Bisa Masuk Pada Lembar Soal Berikutnya Selanjutnya Kita Masuk Pada Sekolah Yang Lain Di Wilayah Klaten Nah Tepatnya Di Bagian Selatan Klaten Bagian Selatan Berbatasan Dengan Wilayah Gunung Itu Yaitu SMP Negeri Satu Ngbayat Link Nya Adalah Seperti Ini Nah Token Nanti Akan Diberikan Oleh Ibu Guru Ini Iya Ibu Indriastuti Sarjana Pendidikan Token Nanti Akan Disampaikan Setelah Waktunya Kalian Mulai Mengerjakan Ulangan Sesuai Jadwal Sekolah Tepatnya Untuk Mengetahui Link Google Form Soal Ini Lihat Di Deskripsi Di Bawah Video Selanjutnya Kita Masuk Pada Soal Dari Sekolah Yang Lain Nah Sekali lagi Link Ini Nanti Akan Menuju Kepada Link Lembar Soal Untuk SMP Negeri Satu Bayat Berikutnya Kita Lihat Soal Untuk Sekolah Yang Lain Yaitu SMP Negeri Satu Kalikotes SMP Di Wilayah Kota Kabupaten Kelantan Di Bagian Timur Kota Bagian Timur Link Token Token Sekali Lagi Ibu Harsini Akan Dengampaikan Pada Kalian Semua Kemudian Untuk Masuk Biar Lebih Cepat Klik Melalui Deskripsi Video Ini Dan Kalau Nanti Ibu Harsini Lupa Silahkan Kalian Meminta Kepat Ibu Harsini Token Untuk Bisa Masuk Ke Lembar Soal Di Ataupun Dari SMP Negeri Satu Kalikotes Selanjutnya Adalah Dari Ibu Sri Lestari Saksera Pendidikan Ya Biayanya Yang Ini Rame Rame Dengan Teman Teman Dari SMP Negeri Tiga Terucuk Ini Karena Beliau Alumni SMP Negeri Tiga Terucuk Yang Sekarang Mengajar Di SMP Negeri Dua Terucuk Link Soalnya Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Ini Untuk Link Soal Anakku Dari SMP Negeri Dua Terucuk Klaten Bagian Timur Link Ini Ya Sekali Lagi Ini Nanti Khusus Untuk Anak-anakku Dari SMP Negeri Dua Terucuk Dari SMP Yang Lain Tidak Akan Bisa Masuk Ke Link Tersebut Karena Tokennya Hanya Ibu Sri Lestari Pengajar Dari SMP Negeri Dua Terucuk Yang Memegang Silahkan Untuk Anak-anakku Dari SMP Negeri Dua Terucuk Nanti Menunggu Token Yang Diberikan Oleh Ibu Sri Lestari Sarjana Nid Berikutnya Dari Sekolah Wilayah Klaten Yang Lain Adalah SMP Negeri 4 Klaten Nah Disini Siapa Yang Mengajar Ini Nah Enggak Muncul Yang Mengajar Adalah Pak Guru Sendiri Pak Sarjan Kebetulan Pak Sarjan Memegang SMP Negeri 4 Klaten Formnya Ini Nanti Bisa Hal-hal Aku Dari SMP Negeri 4 Klaten Masuk Melalui Link Itu Atau Lebih Tepatnya Lebih Cepatnya Klik Pada Link Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Khususus Yang Dari SMP Negeri 4 Klaten Token Nanti Akan Pak Guru Berikan Pada Jadwal Yang Sesuai Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Sekolah Yang Lain Nah Yaitu Dari SMP Negeri 3 Malis Renggo Klaten Wilayah Utara Barat Ya Wilayah Utara Tapi Berada Di Barat Ini Adalah SMP Negeri 3 Malis Renggo Linknya Seperti Tertulis Pada Tayangan Ini Akan Diberikan Tokennya Nanti Oleh Ini Ibu Sumarni Sarjana Pendidikan Yang Mengacar SMP Negeri 3 Malis Renggo Link Ini Hanya Khususus Untuk Anak-anak SMP Negeri 3 Malis Renggo Token Itu Hanya Diberikan Oleh Ibu Sumarni Sarjana Pendidikan Bagi Siswa Siswi SMP Negeri 3 Malis Renggo Silahkan Tunggu Link Token Yang Diberikan Oleh Ibu Sumarni Cek Desk 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 Diberikan Untuk Bisa Mempercepat Masuk Link Google Form Soal Tersebut Kemudian Ibu Anak-anak Anak-anak Kudar SMP Diberikan Lima Kalian Adalah Ini Ini Ya Lebih Tepat Lebih Cepatnya Silahkan Cek Di Deskripsi Video Ini Kemudian Nanti Token Tunggu Sampai Ibu Wajah Seribu Dining Membagikan Dan Nanti Akan Melihat Sesuai Dengan Jadwal Kalian Kapan Pas Saatnya Pertemuan Untuk Ulangan Harian Selanjutnya Adalah Beliau Ibu Sri Murtini Sarjana Pendidikan Beliau Mengajar Di SMP Kelaten Bagian Timur Yang Merupakan Satu Tim Dengan Ibu Ratna Yang Di awal Tadi Sudah Disampaikan Inilah Link Soalnya Untuk Sesuai SMP Negeri Satu Kelaten SMP Negeri Satu Njuiring Yang Diacar Oleh Ibu Sri Murtini Sekali Lagi Link Berbeda Dengan Yang Diacar Oleh Teman Satu Tim Tadi Ibu Ratna Tapi Kalau Ibu Sri Murtini Link Yang Ini Token Nanti Khusus Sendiri Jadi Karena Kelas Sembilan Ini Diampu Dua Orang Guru Maka Kedua Duanya Memiliki Link Dan Token Yang Berbeda Silahkan Tunggu Link Yang Nanti Diberikan Oleh Ibu Sri Murtini Berikut Token Ini Link Yang Nanti Harus Kalian Buka Token Ditunggu Berikutnya Adalah Beliau Ibu Eliana Budiantari Sarjana Melirikan Beliau Akan Membagikan Link Soal Ulangan Harian Satu Ini Kepada Siswa Siswinya Khususnya Dari SMP Negeri Dua Karang Dowo Ya Ini Ya Link Nanti Yang Ini Nah Ini Khusus Untuk Anak Dari SMP Negeri Dua Karang Karang Dowo Tunggu Token Yang Nanti Akan Dibagikan Oleh Ibu Eliana Budiantari Selanjutnya Soal Untuk Sekolah Yang Lain Dari SMP Negeri Tiga Ganti Warno Link Soal Ini Ya Link Soal Ini Nanti Akan Dibagikan Melalui Share Video Ini Oleh Beliau Pengajar Ibu Setiti Utami Sarjana Pendidikan Link Ini Berikut Nanti Token Nanti Yang Harus Kalian Pakai Untuk Masuk Soal Khusus Dari SMP Negeri Tiga Ganti Warno Silahkan Tunggu Instruksi Dan Informasi Yang Nanti Aku Sampaikan Oleh Ibu Setiti Utami Sarjana Pendidikan Selanjutnya Nah Disini ada Ibu Ida Hartini Sarjana Komputer Beliau Akan Menyampaikan Ulangan Harian Pertama Prakarya Aspek Rekayasa Untuk Anak Aku Dari Kelaten Bagian Timur Tepatnya Di SMP Negeri Tiga Pedang Ya SMP Negeri Tiga Pedang Nanti Link Soalnya Adalah Yang Ini Nah Yang Ini Nanti Berikut Dengan Token Silahkan Nanti Tunggu Share Dari Ibu Ida Hartini Sarjana Komputer Token Nanti Khususnya Untuk Sesua Yang Diampul Ibu Ida Hartini Nanti Akan Berbeda Dengan Rekan Satu Timnya Betulan Sama Seperti SMP Negeri Satu Juhiring Pengajar Kelas Sembilan Ada Dua Orang Guru Nah Ini Untuk Anak-anakku SMP Negeri Tiga Pedang Yang Diajar Oleh Ibu Ida Hartini Sarjana Komputer Berikutnya Kita Akan Lihat Tim Tim Dari Ibu Ida Bapak Rizki Aryono Sarjana Teknik Beliau Juga Mengajar Di SMP Negeri Tiga Pedang Kelas Sembilan Diajar Oleh Dua Orang Guru Ibu Ida Dan Bapak Rizki Leng Soal Untuk Sesuai SMP Negeri Tiga Pedang Yang Diajar Oleh Bapak Rizki Aryono Sarjana Teknik Adalah Nah Yang Yang Nanti Token Akan Khusus Disampaikan Oleh Bapak Rizki Aryono Sarjana Teknik Untuk Sesuah Sesui Yang Diajar Oleh Beliau Silahkan Tunggu Instruksi Dari Bapak Rizki Aryono Sarjana Teknik Khusus Untuk Anak Selaku Yang Berada Di SMP Negeri Tiga Pedang Kemudian Nah Ini Kita Menuju Ke Klaten Bagian Selatan Timur Selatan Timur Hampir Perbatasan Dengan Sukoharjo Ibu Diah Uni Pertiwi Sarjana Ekonomi Akan Membagikan Link Soalnya Untuk Anak Anak Aku Yang Khusus Berada Di SMP Negeri Dua Cawas Inilah Link Soalnya Yang Ini Link Soalnya Untuk Anak SMP Negeri Dua Cawas Token Silahkan Tunggu Dari Ibu Diah Uni Pertiwi Sarjana Ekonomi Tunggu Instruksi Beliau Tunggu Perintahnya Ketentuannya Apa Silahkan Ikuti Berikutnya Adalah Ada Ibu Sri Hartini Sarjana Pendidikan Beliau Akan Memberikan Ulangan Harian Aspek Arekayasa Di Kelas Sembilan Ini Untuk Anak-anakku Yang Berada Di Wilayah SMP Negeri Dua Hanti Warno Klaten Bagian Selatan Barat Link SMP Untuk SMP Tunggu 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 Untuk Masuk Kemudian Soal Khusus Untuk Anak-anakku Yang Beliau SMP Negeri 2 Gantiwarno akan disampaikan oleh beliau Ibu Sri Hartini Sarjana Pendidikan instruksi dan ketentuannya apa terangannya apa terkait dengan ulangan silahkan tunggu nanti di grup mata pelajaran prakarya SMP Negeri 2 Gantiwarno ya berikutnya ada Ibu Juminten Sarjana Pendidikan beliau akan menyampaikan ulangan harian prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik ini khusus untuk anak laku yang berada di wilayah ini SMP Negeri 2 Petan like-nya yang ini sama seperti yang lain silahkan tunggu token yang diberikan oleh Ibu Juminten Sarjana Pendidikan kemudian agar lebih mudah silahkan cek di deskripsi video ini kalian nanti langsung tinggal klik link ini yang sudah berwarna biru itu nanti akan langsung masuk pada drift kalian kemudian baru akan bisa masuk ke soal setelah memasukkan token yang diberikan oleh Ibu Juminten Sarjana Pendidikan selanjutnya dari SMP Negeri 1 Turco soal ini link ini disampaikan oleh beliau ya sekali lagi link ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Purwani Sih Sarjana Sain token dan ketentuan lain silahkan nanti menunggu instruksi beliau khusus untuk anak laku yang berada di wilayah SMP Negeri 1 Turco cek deskripsi video untuk mempercepat kalian masuk pada drift soal berikutnya ada Ibu Sri Lestari Sarjana Pendidikan kayaknya disini tadi ada dua ya yang namanya sama yang satu Ibu Sri Lestari yang mengajar di SMP Negeri 2 Turco kalau yang ini Ibu Sri Lestari ini ini mengajar di SMP Negeri 6 Klaten ya ini link soalnya beliau akan menyampaikan link soal ini untuk anak-anakku yang berada di SMP Negeri 6 Klaten link yang ini ya beserta tokennya nanti setelah sesuai jadwal di sekolah ketentuan dan peraturan ulangan harian nanti silahkan kalian tunggu dari Ibu Sri Lestari baru akan bisa masuk setelah tokennya nanti kalian minta ataupun diberikan oleh Ibu Sri Lestari mempercepat untuk masuk ke drift soal silahkan cek di deskripsi video ini tinggal klik link soalnya nah ini kita sampai pada akhir ya sampai pada akhir pertemuan pada kesempatan kali ini pada karya kelas 9 ulangan harian semoga kalian bisa mengerjakan dan jangan lupa itu hanya sekali kalian bisa mengerjakan batas waktunya nanti tunggu instruksi dari Bapak dan Ibu Guru apakah sore hari atau malam hari link akan ditutup nah silahkan nanti tunggu instruksi dari beliau saya kira cukup dari Pak Guru dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal jangan lupa untuk sentuh subscribe-nya sentuh jempol ke atas dan boleh dibagikan kepada yang lain kurang lebihnya mohon maaf bila itu bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan